Halo racebats, dan di video kali ini aku akan kasih tutorial gimana caranya untuk nge-mode database dari F1 Manager 22 so, gak perlu lama-lama, here we go sebelum kita mulai, jangan lupa untuk download aplikasi ini nih guys namanya DB Browser for SQLite SQLite, SQLite SQLite, ya you know lah ya, karena aplikasi ini yang akan membuat bukan membuat sih, yang akan mengizinkan kalian untuk ngutang-ngatik database-nya, kalian akan lihat nanti gak lupa untuk shout out ke ya ini ya, yang bikin yang bikin semua ini bisa terjadi gitu kan si namanya ini Aranak2D GitHub jadi kalau kalian bisa lihat ini full dengan bahasa Inggris ya aku akan jelasin sedikit apa yang aku apa yang aku lakukan dengan of course dengan bahasa Indonesia biar gak usah bingung-bingung gitu kan dan ini kalau kalian mau mampir ke website-nya dia di GitHub bisa cek aja di kolom deskripsi, bakalan aku cantumin juga dan ya ini juga step-step dari dia lumayan gampang buat dimengerti kok jadi gaskin aja kalau kalian gak mudeng apa yang aku ngomongin bisa kalian bahasa juga dari website dia so, mari kita langsung gaskin ke tutorialnya yes ya so, langkah pertama dari modding disini atau nge-utak-atik database adalah cari save file event manager ya untuk kalian yang gak tau silahkan nyalakan show hidden item nah ya, show hidden item ini aku pakai windows 11 kalian yang pakai windows 10 harusnya juga udah ada show hidden item dulu nah, terus kalian bisa lihat di layar ini adalah apa namanya ya save game save game dari event manager 22 ini kalian bisa lihat dari sistem yang C terus users cari di klik users terus PC app data lokal event manager 22 save dan save games nah, ini dia save game-nya nih kalian bisa lihat kalau punya aku ini ada banyak ada Aston Martin Engine Williams Back to the Summit ya apa namanya kembali ke puncak ya, you know lah ya ada Louis McLaren yang mana harusnya akan upload ya, beberapa minggu lagi you'll see ini adalah ada AlphaTauri Academy dan ini adalah save-save-an yang mau aku utak-atik dari kok dari ya yang mau aku utak-atik database-nya so, kalian bisa copy dan kalian aku rekomendasikan untuk bikin satu folder ya guys ya folder namain aja event manager kalian bisa lihat kalau aku namanya event M ya guys ya ditaruh di C aja dan di copy aja di sorry, di pasta aja disitu ini punya aku Aston Academy dan aku saranin juga untuk bikin bikin dua bikin dua folder namanya result dan juga backup backup ini apa? backup ini adalah untuk backup of course ini Aston Academy juga udah aku kopas juga kesini untuk backup kalau ada ngemotnya gagal gitu kan ngemotnya gagal dan save-saveannya rusak jadi kalian bisa pakai save-savean dari backup jadi kalian paste di backup dan juga paste di di sini di luar backup terus kembali ke website-nya si Aranaktu tadi silahkan download aja kodenya di download zip jadi di dalam sini akan ada licensing-nya readme dan juga script-nya jadi nanti kalian setelah kalian download di-extract ke dalam folder-nya ini guys ya F1M readme dan juga script-nya script-nya buat apa? of course buat buka save-saveannya readme-nya di readme-nya ini kalian akan lihat nanti setelah kalian download dan taruh readme dan script-nya di folder-nya silahkan buka command prompt kalian bisa lihat di sini search aja cmd gitu kan kalau di sini cmd di open dan ganti directory-nya jadi kalau aku gini nih jadi kan kalian bisa lihat di sini cusers pc kalau di pc ku karena di sini ada di sistem c dan langsung ke f1 manager jadi cd spasi di klik copy dan di paste jadi jadinya ini cf1 manager enter dan harusnya udah langsung otomatis jadi kalau nggak ada kesalahan harusnya cd terus directory-mu so kita kembali di website-nya di github-nya aranak2 tadi kalian bisa scroll ke bawah ke bagian nomor 4 ini guys di bagian unpacking di bagian nomor 4 atau kalian bisa buka lewat readme-nya juga ini di nah di notepad kalian buka lewat notepad ke unpacking di bagian nomor 4 di sini akan ada script ini guys ya python script.py operation unpack blablabla ini kalian copy aja paste nah paste so untuk unpacking di sini unpacking adalah membuka membuka save-save fun yang ada di dalam AT Academy jadi kalau aku jelasin sedikit guys ya ini operation unpack jadi disuruh nge-unpack input ini adalah save-save fun kalian jadi autosave.save ini emang dari sananya nah silahkan kalian ganti dengan nama save-save fun kalian sendiri kalau aku yang mau aku ganti adalah AT Academy jadi kalian bisa lihat AT Academy result result jadi result ini adalah hasilnya dimasukin ke folder result jadi tadi aku suruh untuk bikin folder result nah ini nanti hasilnya akan masuk ke folder result so kalau udah enter nah udah enter kalau udah kayak ini gak ada error-error bakalan langsung kayak gini jadi ini udah kebuka dan kalian bisa cek di result ini ada backup 1 backup 2 chunk dan juga main db jadi membuka save-save-annya udah selesai saatnya kita mod oke waktunya nge-mod guys ya jadi of course kita udah buka db browser ya jadi kalau kalian belum download silahkan download karena hanya dengan ini ya metode ini pakainya db browser untuk kontak-kontik database-nya guys ya so yang pertama adalah open database kalau kalian lihat punya aku langsung terkonek ke ya otomatis buka folder F1M jadi kalian cari folder kalian yang tempat naruh tadi dimana gitu kan folder result-nya kalau aku taruh di F1M result of course sesuai yang aku saranin buat kalian kalau result pilih yang main dot db open and kalian akan dikasih beginian guys ya ya ini cuma nama-nama tabelnya doang banyak kalau kalian mau baca satu-satu silahkan bakalan kayak kalau kalian baca bakalan lebih paham karena jujur aku juga gitu kan nah akan aku kasih tau caranya nge-mod kita langsung praktek aja jadi kalian bisa lihat ini database struktur kalian bisa lihat blablabla blablabla ini guys confidence finance history and something-something ada building ada finance ada mail nah disini aku mau langsung praktek ini kalian bisa lihat nama nama safe-safe jadi disini player ini nama safe-safe jadi ketika kalian masuk database structure klik browse data di table ini kalian scroll kalian ini banyak pilihan bisa kalian baca satu-satu kalian pahamin satu-satu jujur aku belum baca semua belum terlalu paham semua tapi beberapa kalau buat di mode ya harusnya udah aman nah ini aku buka dari player dulu untuk membuktikan bahwa ini adalah safe-safean kita focus academy nama safe-safeanku of course team ID team ID 8 team ID 8 itu team ID nya apaan bang of course Alfa Tauri tapi taunya dari mana kita bisa lihat kita jalan-jalan dikit player cari teams dan kalian bisa lihat team ID ini Ferrari McLaren Red Bull blablabla sampai mobil F2 F2 F3 pun ada jadi kalian bisa lihat dan ya di team ID ini bakalan berguna kalau kalian mau utak atik misal mindain driver atau utak atik building ini contoh team ID ini team ID nomor 1 tadi Ferrari Ferrari ini building ID ID 15 ini punya Ferrari di bawahnya ini punya McLaren di bawahnya lagi punya team ID 3 blablabla dan kalian kalian bisa lihat kira-kira gini kan misalnya ini building ID ini apaan bang kalian bisa lihat hover aja mouse kalian terus ada ada tulisan nih references buildings building ID control shift dan klik kalian bisa lihat BC bidding rows abort aja dan kalian bisa lihat building ID ada di buildings dan kalian bisa lihat ada namanya nih building building ID 10 data center ini 10 sampai 15 ini maksudnya adalah level jadi ini level 0 level 1 2 3 4 dan 5 berarti kalau kita lihat ini contoh doang biar kalian paham jadi building ID 15 ini adalah data center 5 yang mana adalah level tertinggi dan kalau kita lihat di HQ milik Ferrari berarti punya Ferrari ini udah punya data center tertinggi sampai sini paham ya jadi ini cuma contoh aja salah satu contoh kalian bisa pahamin sendiri so aku mau langsung kasih kalian contoh buat ngemot ya jadi yang paling gampang adalah team balance team balance jadi kalau kalian ingat tadi team ID Alfa Tauri berapa bang ya dah kalau gak ingat ya kalau gak ingat Alfa Tauri ini team IDnya 8 jadi kita balik ke F mana F finance team balance 8 25 8 5 3 4 6 2 ini uang kita sebelumnya kalau gak percaya bisa kalian lihat beforenya ya kalian udah lihat beforenya nah ini kita mau ganti kita mau ganti 1 digit aja apa gak usah 1 digit kita buletin sekalian jadi 26 6 5 26 500 berarti 0 nya di belakang 3 1 2 3 26 500 guys ya kalian udah lihat bisa kalian ketik disini bisa kalian ketik lewat sini bebas tapi kalau aku sih langsung ketik aja gak apa-apa so kalau udah ngetik kalian write changes close database dan kalian tutup database nya dan kita buka comment from lagi kenapa karena tadi kita udah unpack sekarang kita repack lagi kalau kalian bisa lihat ini aku udah nge-unpack dan repack beberapa kali atau enaknya kalian bisa buka readme nya buka cari repacking dan script nya ini kalian copy paste kalau aku karena tadi udah beberapa kali nge-repack aku block aja kayak gini paste input result result at academy save and enter jadi intinya adalah buat kalian yang gak paham ya yang mungkin yang gak paham kalau unpack nama save seven kalian di belakangnya input kalau repack nama save seven kalian di belakangnya result so tadi udah aku enter dan dimanakah 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 nah ini dia at academy ini iya ini sebenarnya tadi aku udah nyelesaikan videonya cuma kalau kalian bisa lihat ya jamnya ini jam 01.17 ya bener banget aku ngerjainya ini tengah malam kalian bisa lihat langsung aku copy aja copy dan setelah membuka save game yang tadi mana nih paste 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 replace file nah ini jam 01.17 so jangan lupa kalau kalian habis ngemot kalian harus perhatiin jamnya karena saran doang sih kadang-kadang kan misalnya nih kayak save 11 13 blablabla kayak namanya namanya bingung gitu kan nah yang paling gampang adalah kalian perhatiin jam ya jadi 01.17 mari kita pindah ke game di event manager oke so ya kalian bisa lihat kalau kalian habis nge-copy paste apapun ke save game pasti bakalan otomatis muncul di continue kalian bisa lihat disini 01.17 kita cek di load karir kita pastiin lagi 01.17 focus academy seperti yang kalian bisa lihat tadi namanya bener gitu kan save time nya 01.17 kita buka apakah uangnya 26.500.000 bener-bener 26.500.000 ya that's it for this apa namanya eksperimen ya aja by the way by the way aku aku juga tadi ngasih XP berapa ya 14.000 13.000 ke hauger dan kalian bisa lihat nih development point nya 4 ya sedangkan tadi sore aku tadi sore abis streaming jadi ini aku streaming itu tanggal 19 gitu kan sebelum ICL baku jadi kalau kalian penasaran hauger aslinya kayak gimana kalian mundur satu hari sebelum ICL baku guys jadi hauger aku kasih experience 30 30.000 sorry 13.000 13.000 atau 14.000 aku agak lupa buat pocket tadi kubus XP nya untuk membuktikan bahwa ini mod nya jadi dan kalian bisa lihat nih dapat 4 development point dan coba kita continue deh kita continue dan ini hauger oke gak gak kelihatan tapi tapi beneran guys beneran nah itu dia makanya kenapa aku taruh eksperimen nya do it karena kalau XP itu gak kelihatan guys ya angkanya yang berubah gak ada nah sedangkan tadi kalian udah lihat real kalau do it ini bisa demod dan word so ya that's it guys for this tutorial kalau ada yang gak paham kalau ada yang pusing kalau ada yang mungkin error bisa tanyakan ke aku lewat kolom komentar di bawah dan ya semoga aku juga paham dan bisa jawabnya gitu kan dan karena aku udah bisa ngemod kali ini pasti kalian tau lah ya di F1 Manager bakalan kebuka kesempatan-kesempatan yang aneh-aneh guys karena tadi kalian bisa lihat kita bisa ngemod dari building jadi kalian bisa kalian bisa lihat fasilitas bisa demod terus kalau kalian baca lagi pembalap-pembalap negaranya umurnya terus tadi aku udah sempat singgung experience pointnya itu bisa demod juga so ya silahkan taruh di kolom komentar guys ya kira-kira eksperimen apa yang kira-kira bisa aku lakuin mungkin kayak coba bang duitnya di nolin semua di awal musim waduh mungkin bisa tuh mungkin bisa tuh jadi ya taruh di kolom komentar aja di bawah kalau ada yang gak paham taruh di kolom komentar juga like kalau kalian merasa video ini membantu dislike kalau merasa video ini kurang membantu dan kalau udah dislike jangan lupa taruh alasannya kenapa kalian dislike di kolom komentar that's it guys thank you so much see you stay safe stay healthy and stay racing bye bye selamat menikmati selamat menikmati